Ya, halo guys. Nah, ini adalah Wooling Almas tipe eksklusif. Dan kabarnya, diskonnya sadis. Sadis. Kita akan kepoin, guys. Sadis banget. Oke, guys. Nah, untuk informasinya sudah ada, bos kita, ya. Bos Asep, bagaimana kabarnya? Baik sekali, Om Bendy. Selamat sore, bosku. Salam. Bos, ini apa, bos? Tipenya, bos? Ini Almas eksklusif. Harganya itu Rp380 juta. Bos, ini kabarnya, diskonnya oke, nih. Oke. Berapa diskonnya? Ini dari Rp380 juta, diskonnya itu Rp50 juta, Om. Rp50 juta? Rp50 juta. Gila. Dari harga Rp380 juta? Rp380 juta. Berarti menjadi harga Rp330 juta kurang, lah. Rp30 juta. Belum, itu hanya di video, ya, Om. Oke. Bisa tambahan lagi. Jadi, kalau kawan-kawan mantauan, kawan-kawan kontek, nambah lagi? Nambah lagi. Oke, luar biasa. Dengan catatan, hubungin Asep. Mantap, ya. Nomor ada di bawah. Ada di bawah. Bos, mau tanya, nih. Kalau kawan-kawan mau lising bisa? Lising bisa. Berapa DP-nya? Untuk DP pastinya itu, sekitar Rp20 jutaan. Rp20 jutaan, ya? Untuk angsurannya, Rp7,2. Oke. Atau, misalkan, Bapak budgetnya lebih lagi, nih. Itu bisa di angka Rp6 jutaan. Tinggal tambah DP aja, jadi. Tinggal tambah DP aja. Gini, guys. Jadi, kawan-kawan tambah DP, ya, ini mobil harganya udah murah banget. Udah murah banget. Diskonnya gede banget, ya. Mantep. Jadi, kawan-kawan, kita bicara di harga Rp330 itu paling kelasnya BR-V, ya. BR-V. Dapatnya kayak gini, ya, guys. Kayak gini. Ini adalah mobil yang se-level dengan BR-V Turbo, ya. Betul. Kayak 5 X-Trail, tapi dengan harga setengahnya. Harga setengahnya. Mas, ini, mas. Kira-kira kalau kawan-kawan mau konten, mas. Berapa nomor teponnya, mas? Oke. Untuk bisa. Kalau mungkin Bapak pengen ngubungin ASEP, pengen pesen mobil ini. Bisa di nomor 0899-745-7669. Atau langsung datang ke Wuling Ciputat. Oke. Langsung diklik aja di map Wuling Ciputat. Tersujuk sini. Cari nama ASEP di sini, om. Nah, dijamin dikasih prong paling oke, ya. Betul. Disko-nya paling mantap, ya. Paling mantap. Itu kan tadi Asim bilang, Disko 50 jutaan. Bisa apalagi? Bisa apalagi. Kontek aja? Kontek aja. Oke, mas. Ini kita coba pengen kepoin, mas. Dengan harga semurah ini, mobil kayak apa sih? Oke. Ini udah dapet sunroof. Oh, ya, sunroof, ya. Iya, sunroof-nya sudah oke. Terus, sudah electric seat untuk kemudinya. Oke. Udah mewah sekali. Sudah ada police comment juga. Sudah juga ada ini, mas, ya. Kamera 360, ya? Iya. Ini kamera 360, full. Iya, iya, iya. Terus, kamera belakang ini juga sudah ada di layar. Oke. Dan juga mesin turbo, ya? 1,5, ya. Mesin turbo. Dan untuk varian warnanya, ini lengkap banget, nih, om. Iya. Ini warna dazzling silver, ya. Mungkin yang kalau kita kenal warna silver. Ada aurora silver. Aurora silver lebih secara warnanya itu lebih ke grey. Atau abu-abu. Terus warna putih, warna merah, sama warna hitam. Oke. Nah, ya, untuk kaca filmnya, nanti kita tuh ada dua, nih, om. Tambahannya. Pilihannya dua. Iya. Mau lumarkah atau 3M kah? Mahal semua, tuh. Itu mahal semua. Kaling oke semua. Iya, iya. Dan presentasenya, presentase kegelapannya, itu customer sendiri yang memilih. Oke. Memang masih bentuk warna keren sekali, ya? Keren. Sangat mewah. Dan ini kan model yang 2019, ya, om. Iya. Ini kan peleknya masih pelek yang lama. Iya. Nah, untuk pelek yang Nik 2022, itu peleknya sama semua, seperti Almas RS Pro. Yang terbaru, ya? Yang tipe tertinggi itu, ya, om. Two-tone color. Jadi, itu dapat harga diskon gede. Betul. Tapi stok baru, ya? Stok baru. Bukan stok lama, tuh, guys. Stok lama. Wah, luar biasa. Dan lampu sudah pakai LED semua, ya, pada bagian. Sudah LED, iya. Sudah LED semua, om. Nah, mungkin, kebanyakan, sih, customer, kebanyakan, ini kan warna merah, ya, om, ya? Iya. Kalau untuk tipe yang RS Pro, itu warna silver. Nanti, Asep bisa bantu warna silver, om. Oh, aduh. Nah, itu dia. Bisa diatur, ya? Iya. Kebanyakan, kemaren, customer Asep, Pak Jainudin, dia minta warna silver. Bapak nggak usah ripet, hubungi Asep aja, langsung ganti. Tinggal atur aja, ya? Iya, tinggal diatur aja, pokoknya. Mas, oke, kita akan coba cek pada bagian interiornya, ya? Boleh, om. Ini kan artinya murah. Kayak apa, sih? Coba lihat. Kita cek. Oke, guys. Nah, ini adalah bentuk interior, ya, dari Wuling Almas. Tipe yang? Almas eksklusif, ya? Yang ini, kebetulan, ini yang 7 seat, ya, om? 7 seat, ya? Ada yang 5 seat-nya. Oke, satu hal yang terasa adalah interiornya mewah sekali, guys. Mewah, betul. Ada layar besar, sini. Layar besar, 10,8 inch. Dan sudah voice comment? Sudah voice comment. Halo, Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Hahaha, luar biasa. Sudah lama saya nggak pakai kayak gini, kan? Iya. Mora juga. Nah, untuk tipe yang murah kayak gini, sudah ada sunroofnya? Sudah ada sunroofnya, om. Oke, panas. Halo, Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Oke, itu, guys. Nah, ini fungsinya sangat banyak, ya, guys. Jadi, kalau kawan-kawan lagi di jalan tol, pengen buka kaca, tapi pengen nggak teralihkan, ya? Atau pengen setel AC, atau pengen buka sunroof. Jadi, tinggal ngomong aja, Halo, Wuling. Betul. Langsung bisa, guys. Ini teknologi yang keren sekali, ya? Keren, betul, om. Tapi dengan harga di mobil yang harga segini. Aduh, keren sekali, guys. Dan ini, om, untuk speakernya... Infinity. Ini, ya. Dan kunci kilas kayak gini, guys. Kekap, ya? Dapat dua. Dapat dua, ya? Iya, betul. Jauh kulit, ya? Warna hitam. Kulit hitam. Dan pada bagian driver sudah pakai jok elektrik. Betul. Dan setid juga sudah kulit. Dan indikator sudah warna, ya? Berwarna, ya. Tampil mewah sekali. Jadi, memang secara feels ini mobil mahal banget, sih. Dan harganya cuma seharga Veloz. Atau cuma seharga mobil, apa? BRV, ya? BRV. Nah, jadi kalau kawan-kawan penasaran, ya coba-coba dulu aja, ya? Dan juga di sini ada bahan-bahannya warna silver yang mewah sekali. Betul. Oke, mas. Ini mobil depannya mewah, sih. Betul. Mas, tapi pada bagian tengahnya nyaman nggak, ya? Nyaman. Kita coba, jom. Oke, siap. Oke, guys. Nah, ini adalah row kedua dari Wooling Almas. Tipe exclusive, ya? Exclusive. Yang 7 seat. Yang pertama terasa adalah ini 3 baris. Tapi dia juga punya jok yang sangat lega, ya? Lega. Om, tinggi badannya berapa, om? 185 cm. Ada, masih ada space, ya? 8 jari, ya? Luar biasa, lega sekali. Dan juga di bawah ada lubang bisa sing-gas launcher kayak gini, guys. Nyaman, ya? Dan juga di tengah sini ada, ini nih, armrest. Armrest-nya. Ada cord holder-nya juga. Iya, jadi kalau kawan-kawan pakai supir, pakai ini sih oke, ya? Dan juga di sini ada hasil tambahan. Hasil tambahan. Dan ada USB-nya juga, om. 5 ampere. Lalu untuk AC itu, blower-nya ada dua, guys. Pertama, di sini, ya? Betul. Dan juga ada di belakang. Ada di belakang. Kenapa? Karena di belakang juga ada kursi lagi, ya? Ada kursinya lagi. Untuk bar ketiga. Bar ketiga. Oke sih, mas. Memang ini jok ke tengahnya oke, ya? Dan juga bisa di sliding. Nah. Jadi ini kawan-kawan bisa berbagi dengan yang di belakang. Dan nggak berat juga, om. Nggak berat, ya? Iya. Dan juga jok ke tengahnya bisa direbahkan kayak gini, guys. Nah, kita bisa santai, ya? Santai, betul. Dan dia ada headrest yang nyaman. Oke lah. Coba, Pak Sipita, akan coba cek kursi pada bagian belakang. Baik, om. Oke, guys. Nah, ini adalah simulasi untuk jokro ketiga dari Wuling Almas. Betul, om. Esklusif. Iya, om. Satu hal yang terasa kepalanya lega banget, ya? Lega, om. Ini kan karena masih ini masih bisa direbahkan. Oh, iya. Ini kan terlalu. Tuh. Masih ada dua jari, om. Iya, lega sekali. Lega banget, om. Dan di sini juga ada AC-nya, om. Tuh, tuh. Jadi AC-nya memang adil, ya? Iya, dan pengaturan AC juga ada di sini juga. Oke. Tuh. Pak Sip, berapa tingginya, Pak Sip? Saya Rp168, om. Rp168, ya? Rp168. Nah, jadi kesimpulannya ini, Almas ini adalah mobil 3 baris yang proper, ya? 3 baris. Jadi kawan-kawan bisa pakai untuk 2 baris untuk lebih nyamannya. Tapi kawan-kawan bisa kalau ada tamu atau mungkin ada keluarga, ya? Iya, betul. Bisa duduk belakang, ya? Betul, iya. Sehingga ini adalah mobil SUV tapi multifungsi, ya? Iya, betul. Dan di sini juga mungkin kalau untuk yang di belakang mau yang nge-charge pun bisa, om. Ada USB-nya juga. Cup holder juga kanan-kiri juga ada, om. Oh, oke. Iya. Jadi aman. Safety belt pun juga ada di sini. Oke, oke. Aman semuanya. Enak. Oke, mas. Ini mobil sih oke banget, lah. Baik, om. Oke, Pak Sip. Kita udah kepo ini untuk mobil almas ini, ya? Tipe yang eksklusif, ya? Back on. Disco-nya gede. Tapi nggak tuanya barangnya bagus, ya? Mewah, ya? Bagus, mewah. Jadi ini harganya murah tapi nggak murahan. Betul. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang tadi pengen beli mobil LMPV atau LSUV, ya? Betul. Ini bicara berarti harganya seharga RAS yang BR. Atau kita bicara ini seharga BRV. Betul. Nah, kawan-kawan coba compare ke sini. Lebih powerful, bertenaga, bergensi, dan harganya sama aja, sih, ya? Betul, om. Pak Sip, kalau kawan-kawan pengen kepo, berapa nomor HP, Pak Esud? Untuk nomor handphone Asep, di 0899-745-7669. Bapak, Ibu, buruan deh. Karena ini diskonnya besar. Oke. Kalau orang yang dengar diskon besar, otomatis, om, banyak yang pesan. Makanya buruan. Keburuan kehabisan, kebetulan stok sekarang tuh lumayan banyak. Ya. Tapi yang udah taking SPK udah mulai banyak juga nih, om. Mantap. Nah, mungkin karena nih Asep melalui iklan dari YouTube ini, dari om Bendy, kemungkinan pasti banyak yang mesen sama Asep nih. Makanya buru-buruan deh siapa yang dapet duluan. Nah, tadi kita ulang. Mas, berapa diskonnya? Untuk diskonnya, sekitar 50 juta, om. Up ya? Up. Contact aja? Contact aja, pengen nambah. Gampang kok caranya. tonton video ini. Lalu subscribe, like, lalu kirim ke Asep ya, om. Mantap. Untuk bukti tambahan diskon. Wih, mantap. Mas, dimana lokasinya, mas? Untuk lokasinya di jalan R.E. Marta Dinata, Cipayung Ciputat, nomor 12, percis depan sualayan tip top. Oke. Seberangnya percis ya, om. Sip, sip. Ya. Kalau emang Bapak pengen datang ke sini, nggak perlu hubungin Asep, misalkan. Datang aja ke resepsionis, tanya aja mau ketemu sama Asep. Atau Kang Asep yang lebih terkenal di sini. Iya, mantap. Iya. Cepetan ini, ini terbatas ya? Terbatas. So, cepet di contact, sebelum promonya habis. Betul. Dan juga harga naik. Harga naik. Ternyusul lo? Iya. Oke guys, cepet di contact ya. Baik. See you.